Hai Hai guys balik lagi ke channel youtube-nya jagoan Helo Bersama gue Alivia dan Bang Semi Di video kali ini kita gak duduk karena kalo duduk gue gak bisa dia Kepenting banget sih info nya, udah intinya kita mau timbang helm kali ini Oh timbang helm apa nih bang? Jadi di video sebelumnya kita udah bikin tentang timbang helm budget pelajar Tapi ada yang sedikit kasih masukan Kan ada sedikit nyempil helm yang double visor Kayak katanya, gaaf dong bang kok itu yang ada double visor nya yang kalian single visor Jadi kalo misal double visor ya double visor semua Kalo single visor, single visor semua Tapi ada bener juga sih Iya kita turutin nih kali ini Nah komen-komen yang kayak gini harusnya Jangan yang harganya berapa? Atau mbak kakaknya gak mau ke sana ya? Aduh ya Allah Gak ikutan Gak anak kayak gitu guys Ya kali Coba2 Sekarang pake selana gak? Kayak nih Ya kemarin kan juga gak pake Itu kan tes kesehatan mata aja Nah jadi di video kali ini kita bakal timbang helm budget pelajar yang double visor Pen harganya dari 400 ribu Sampai kira-kira berapa? Sejuta Sejuta Yoi Jadi di video kali ini dimulai dari perwakilan NHK ada apa kak? Ada NHK Terminator Oke Yang tengah ini KYTK 2 Rider Oke Yang dari sebelah kiri Ada Zeus 813 Tiga Terus di belakang ada tiga lagi Ada RSVSP 500 Ada Velek Hunt Dan ada NHK yang sumpah Sumpah Ya NHK Sumpah Untuk harga tadi setiap kita sebutin Dari masing-masing perwakilan Mungkin tadi udah dicantumin juga sama editor Harganya Jadi jangan tanya lagi Yang ini apa Yang ini apa Yang ini apa Terus tiga lagi apa ya Jadi harga itu yang tadi ke Alivia sebutin Terminator Ntar ada harganya K2R Ada harganya Jadi nontonnya jangan di tap tap Atau jangan di kecepatan 1x25 Ya oke Karena kuota agak ngaruh Kuotanya gak ngaruh Sama aja Yang ngaruh resolusinya Kalian nonton di berapa Untuk yang pertama Mungkin terminatornya agak sedikit digeser kak ya Jangan kayak Kak Tami Kenapa tuh Hei Tami ya Ingat Gesernya yang digeser Helmnya Yang digeser helmnya Bukan lelunya Oke Jadi Ambil kak Timbangannya Geser Geser terus Guys ini Karbonnya Bukan karbon-karbonan ya Ini karbon motif Jadi gak ada ngaruhnya ke berat Oke Mohon maaf Skotlet Dari nol Dari nol Mulai dari terminator dulu kak Kira-kira berapa Berapa Teknya guys Siapa yang 5 gram Iya Bukan 50 gram Cing jeng double visor loh guys 1565 gram Wow Berarti 1500 Ya catat-catat-catat yang pertama 1565 gram Oke Next Ada K2 Rider K2 Rider Tadi berapa 15 1630 Ini 1565 Tadi 1565 1630 Dan Ada Zeus 813 1615 Berarti ini masih yang paling ringan pertama Kedua Ketiga Oke Kenapa bang Karena rata-rata helm yang menggunakan double visor Itu bentuk batoknya lebih besar Hmm Jadi pasti lebih berat dan ada rongganya Dan double visor sendiri tuh memberikan berat tambahan sebetulnya Cuman gak yang sampai 100 gram Mungkin sekitar 50 sampai 80 gram aja Dan rata-rata bahannya ini apa bang Termoplastik Termoplastik Betul Termoplastik Oh iya buat yang nanyain ukurannya Ini ukurannya kita random Tapi Dari masing-masing helm ini ukurannya itu dihitungnya atau diperkirakannya itu bukan dari batok Tapi Dari ketebalan busa Ketebalan busa Ingat ya ketebalan busa Itu juga mempengaruhi sedikit berat Hmm Tadi gua sempet Nimbang Sama bang Radit Untuk busa suami track one Hmm Bocoran aja Suami track one Itu Satu busa kurang lebih 30 ya bang Sekala 70 Busa pikir 30 Ya bener-bener busanya doang Busanya doang Berarti kurang lebih 100 gram 100 Gitu Jadi busa itu juga Ada beratnya guys Tenang aja Iya dong Gak mungkin gak ada beratnya Oke Catat-catat-catat 1565 1630 1615 Oke Next kak Selanjutnya Langsung aja nih yang susah disebut RR RWSV RWSV Bentar kak Etitudenya Kalau kita ngomong harus nongol di video Jadi jangan kayak gitu I'm sorry Dari lu deh Next helm keempat berarti Ada RWSV SV500 RWSV500 Guys 1540 Oke Kayaknya mulai tergeser tuh Tadi 1565 ini 1540 Sekarang AVA Elekan Ini size L Tadi ini size apa? Tadi ini M M Ukuran saya Wah Mulai tergeser juga nih Tadi Terminator nih 1560 1560 Yang terakhir Apakah tergeser juga? Apa dia yang menggeserkan? Sumpah Apa dia yang tergeser? Apa dia yang tergeser? Wah Dah ini menang Oke 173 Rata-rata tadi yang helm helm ini 1516 ya? 1516 Ini dia doang nih 17 Dan yang paling enteng Iya 1540 Kenapa bang? Apanya? Yang itu tadi kan Hah? Beratnya Kenapa ini paling berat? Tadi Bang Radit nanya Kenapa ini bisa 17 Secara bahan dasar Untuk si NHK GP Prime ini Dia menggunakan plastik Yang tipenya ABS Hmm Jadi waktu itu kan Lu sempat bertanya-tanya Bedanya termoplastik Dengan yang ABS? Sebetulnya Sama-sama bahan plastik Tapi Kalau untuk termoplastik Dia lebih ke Karakter plastiknya Yang lebih berbeda Dibanding ABS Kalau termoplastik itu Dia karakternya yang Lumayan tipis Ringan Dan lentur Oke Itu bedanya Lip Kalau misalkan ABS Dia karakternya memang yang Lebih kokoh Tapi Lebih susah Dibentuk Dan rata-rata Helm yang menggunakan Bahan termoplastik ABS Atau plastik ABS Itu Pasti rasanya lebih Tebel Si batoknya Dan lebih berat Jadi di plastik itu Ada tingkat ketebalan Iya Dan namanya itu tadi ya Termoplastik dan ABS Karakternya ABS itu Lebih ke Susah dibentuk Susah di Gak terlalu elastis Dan lebih tebal Otomatis beratnya Lebih berat Tapi Jangan khawatir Walaupun Kerasanya dia lebih berat Tapi di video road review Bang Radit sampai sumpah-sumpah Sumpah Jadi Gak seberat yang kita bayangkan Gitu Satu tujuh di Lu tau gak? Ada netizen yang ngomong begini Di komentar Gue lupa deh di video mana Lebay Kan jadi ada yang Sedikit ngehat Kasarnya ke Radit Lebay banget sih Ngomongnya sampai Sumpah-sumpah Waktu di video Suami Track 1 Cobain Enggak Ntar dulu Ada beberapa netizen yang Ngebela nih Ternyata Mereka bilang Ditulis di komentar Kalau Bang Radit udah ngomong sumpah Berarti halamnya beneran edak Agak Agak Jadi acuan dia sekarang Gila Gila Berarti Yang gak ngehat itu Berarti beneran nyoba Oh iya ini bener nih Bukan sekedar omongan Karena jualan karena apa Berarti itu bener guys Iya Karena sekarang kalau kita bilang Enak tapi gak enak Kalian gak bakal percaya lagi Iya gak Bener ya Mendingan kita jujur Iya kan Walaupun ada mungkin gak enak Biasanya kita halus-halusin Bahasanya Ini tuh kurang Ya gitu lah guys Jadi Buat kalian yang Nunggu-nunggu helm baru Atau road review videonya Radit Kalau gak ada kata sumpah Berarti itu wajib dipertanyakan Berarti B Berarti B Tapi gak juga sih Kalau sumpah nih Kalau sumpah Berarti ibaratnya Helm-nya grade A Kalau gak ada kata-kata sumpah Kalau cuman Ini enak Itu grade-nya Amin sampai B plus lah Gitu Kalau gak ada ya Udah Kalian bertanya-tanya dah Tapi kadang ini juga suka ngomong Serius loh Asli loh Ini enak sumpah Nah itu biasanya tuh A itu A tuh Grade-nya udah A tuh Kalau gak ada Amin atau gak B plus Udah serius asli sumpah Catat-catat Ya catat-catat Jadi kalau kalian mau cari helm Perhatikan video road reviewnya Radit aja Oke Mereka orang malah dengerin suara doang Gak dengerinnya ditonton Ini ngomong sumpah ya Gak sumpah berarti B aja Biasanya sumpah-sumpahnya Dia tuh di kesimpulan Di belakang Jadi dia pinter Nyari watch time-nya banyak Biar nonton sampe abis Iya pinter dia Nontonnya biar lu pada sampe akhir Nah nanti kesimpulan sumpah-sumpahnya di belakang Oke Catat-catat-catat Segitu aja video dari kita Tentang nimbang helm Jadi biar gak kelamaan juga Karena kalau dilama-lamin percuma Kalian gak nonton sampe abis Pokoknya ini yang double visor ya guys Jadi kesimpulannya Yang paling enteng adalah Yang pertama RSV-SV500 Kedua Oh ini tadi 1540 1560 1565 1630 Eh 16 1630 1615 Si Zeus Terus terakhir baru Ingatan saya lebih jauh daripada Radit Ah Radit mah jangan disuruh Ingat Segitu aja video dari kita Jadi paling enteng ternyata Kita kaget Si SV500 ini Jadi Oke Coba tolong Untuk pihak RSV mungkin Bisa diperbaharui lagi untuk si SV Karena ternyata Untuk juaranya si SV nih Jadi ada potensi nih Ternyata SV500 paling ringan di kelas Budget pelajar double visor 400 ribu sampai 1 juta Betul Segitu aja dari kita Gue Bang Semmy Gue Alivia See you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax